Desta terima tantangan Raffi Ahmad yang kembali mengajak bertanding Dennis Dikutip dari Tribun Batam.id Desta terima tantangan Raffi Ahmad yang kembali mengajaknya bertanding Dennis Raffi dan Desta kini tengah mencuri perhatian dari warganem Kedua sahabat tersebut saling menantang bertanding Dennis setelah sempat saling membalas komentar di Instagram Ajakan bertanding Dennis datang dari Raffi Ahmad yang menantang kembali Desta Yang sempat kalah dalam pertandingan Dennis yang digelar oleh Vinus Tak puas dengan pertandingan yang digelar oleh tiba-tiba Dennis Suami dari Nagita Slavino tersebut kembali menantang Desta lewat unggahan Instagramnya Raffi Ahmad yang saat itu ada di lokasi syuting FVP terlihat BD Saat mengajak Desta bertanding Dennis dengan dua orang Boleh juga Desta, Deddy Mahendra, boleh kita remes tapi dobel deh Ucah Raffi Raffi Ahmad ingin cari suasana baru ketika dirinya menantang Desta untuk bermain sistem dobel Ia meminta Desta untuk mencari teman agar menjadi satu tim Double aja biar beda bro, gue cari teman lo cari teman gimana bro Lanjut Raffi Permintaan ayah dua anak tersebut langsung ditanggapi Desta lewat komentar unggahan Instagram terbaru Raffi Ahmad Yang memperlihatkan Raffi Ahmad tengah berlatih dengan atlet tenis Indonesia Tantangan tenis yang dilontarkan Raffi Ahmad sama sekali tak membuat Desta takut Suami dari Natasa Rizky tersebut akui punya mental yang kuat untuk melawan Raffi Ahmad dalam pertandingan tenis Waka 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 kalau remes mau dobel atau single nih Mendingan bro gue udah sekolah mental ambil tiga semester komentar Desta dalam unggahan terbaru Raffi Ahmad Bahkan Dion Wiyoko yang sempat ikut dalam pertandingan tiba-tiba tenis dengan NC Storia Antusias Untuk ikut berpartisipasi dalam tantangan tenis Raffi Ahmad dan Desta Dion Wiyoko siap bermain dobel dengan Raffi Ahmad untuk melawan Desta dan timnya Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia